Kita akan membutuhkan alat. Sekarang aku akan memesan semuanya. Oh, dan inilah pengirimannya. Hore, kalian sangat tepat waktu. Bawa semua ke sini. Dan betul sekali. Nah, turunkan sekarang. Nah, ini untukmu. Terima kasih. Saatnya untuk membuat tempat tidur baru. Kita butuh papannya. Dan juga alat-alat ini. Oh, kita hampir lupa sesuatu yang lain. Nah, sekarang itu bagus. Wah, ini bor. Aku akan merakit tempat tidur dalam waktu singkat. Agen bersenjata dan siap berangkat. Sekarang kita akan segera merakit bingkai dan memungkinkan kita untuk mendekorasi. Menurutku itu ternyata hebat. Ya, aku seorang master sejati. Ini tidak terlalu sulit. Sekarang kita menyelesaikan lantai pertama dan melanjutkan ke lantai kedua. Lihat betapa kuatnya kita. Wah, kita berhasil. Bahkan kita bisa melakukannya tanpa laki-laki. Oh, ya itu benar. Aku setuju. Nah, sekarang mari kita cat tempat tidur baru kita. Wow, banyak warna-warna cerah. Warna birunya emak cantik banget. Favoritku adalah kuning. Dan aku lebih suka hijau. Apa yang bisa lebih baik daripada merah? Saatnya mengecat tempat tidur kita. Pertama-tama bantu aku memanjat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukannya sendiri. Sepertinya kamu juga harus naik. Jangan menyebutkan itu. Aku akan mengambil beberapa cat dan mulai dengan dindingnya. Wah, ini bekerja dengan baik. Nah, yang terakhir dan itu keren. Ayo! Wah, tempat tidur ini jadi jauh lebih baik. Wah, ini adalah pekerjaan hebat. Pertahankan. Ya, itu benar. Sepertinya ini agak kosong. Aku punya ide untuk menghiasnya. Mari kita lihat apa yang aku punya di sini. Mauer kuningnya sangat lucu. Aku pikir mereka akan terlihat bagus di dinding. Nah, itu jauh lebih baik. Beberapa rinci lebih lanjut dan semuanya sudah siap. Lalu kita tambahkan bintang sedikit. Wah, semuanya indah. Apalagi kalau bukan tanpa kursi malas. Sekarang jadi lebih nyaman. Aku penasaran kenapa Emma begitu bahagia. Wow, cantik banget. Aku juga harus mendekorasi kamarku. Bintang budu itu pasti sempurna. Mereka akan bersinar dengan indah. Rekatkan di sana sini. Dan semuanya jadi sempurna. Oke. Dan satu lagi kita taruh di sana. Bagus. Akan jauh lebih lembut untuk duduk di kursi tiup ini. Oh, dan juga mainanku tidak akan ketinggalan. Nah, sekarang jadi jauh lebih baik. Hmm, tembok ini terlalu kosong. Kita harus mengubahnya sekarang. Beberapa film glitter dan balon-balon langit akan membuat kamarku jadi lebih sejut. Kita tempelkan ini di sini. Dan balon ini kita gantung di sini. Dan dengan kursi malas, aku akan jadi lebih nyaman. Sekarang aku puas. Bagaimana cara mendekorasi kamarmu? Aku ingin tahu apa yang mereka buat. Wah, itu sangat indah. Oke, sudah waktunya aku mulai bekerja. Untuk memulainya, aku akan mendekorasi dinding dan menambahkan beberapa bola. Nah, sudah lebih baik. I love you. Wah, cantik. Oh, lampu kecil yang bagus ini jadi sempurna. Oh, aku akan mengantungnya di dinding. Oh, dan juga aku hampir lupa tentang kursi beanbag. Oh, ya ini lebih baik. Ternyata keren. Ya, itu benar. Halo, sayangku. Betapa imut dan lucunya kamu. Sekarang kamu akan tinggal di sini. Aku tidak sempat membuatkanmu rumah. Tapi sekarang kami akan memperbaikinya. Lihat apa yang aku punya. Kamu sekarang akan jadi kura-kura tercepat di planet ini. Nah, ayo kamu taruh sini. Dan jalan. Wah, keren kan? Menurutku ini luar biasa. Oh, ini semata bagus juga. Aku juga mau. Datanglah padaku, sayang. Lihat aku punya rumah untukmu. Ini sama birunya dengan kamarku. Nah, sekarang kamu akan tinggal di sini. Aku juga tidak mau melupakan burungnya. Nah, rumahmu akan berada di paling atas. Dan kita akan selalu bisa bertemu satu sama lain. Wah, semua orang punya hewan peliharaan mereka. Di mana ikanku? Dan inilah dia. Selamat hari ini kamu bergerak. Nah, ini dia rumah barumu. Bagus sekali. Akan jauh lebih asik bersamamu. Selamat datang. Oh, apa ini pengeriman? Membawakan pesananku secepat mungkin. Aku menunggu. Hore, ini dia. Itu untukku. Sekarang aku akan makan sesuatu yang enak. Ayo silakan masuk dan taruh di sini. Makasih. Saatnya menyegarkan diri. Oh ya, ini adalah permain favoritku. Mulai dari mana ya? Wah, makanan. Tepat pada waktunya. Aku lapar. Aku akan mengambil coklat ini. Aku mau ambil coklat hijau. Aku suka coklat. Sepertinya aku melihat sesuatu untuk diriku sendiri. Kamu tidak keberdatankan jika aku mengambil permainan ini. Hei, aku mau memasang ini untuk diriku sendiri. Dasar tukang makan. Hanya tersisa satu botang coklat kecil. Baiklah, aku akan mengambilnya. Aku suka Oreo. Kacang favoritku. Apa yang bisa lebih baik daripada coklat? Enak banget. Tapi aku tidak akan menolak porsi yang lebih besar. Oh, ini membosankan. Apa yang harus dilakukan? Mari kita lihat apa yang ada di sana. Wah, keren. Ini akan lebih nyaman tetap dimainkan di layar lebar. Wow, aku akan memilih mobil yang paling keren. Aku akan mengenyalip semua orang dan jadi yang pertama. Kita harus memanggil lawan yang layak. Hei, ada apa di sana? Wow, itu keren. Ayo kita main. Ngomong-ngomong, aku pengemudi yang hebat. Aku tidak berpikir kamu bisa mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Oh, boleh aku coba juga? Oh, sepertinya tidak. Oh, begitu? Baiklah. Tidak ada waktu untuk bersedih. Sepertinya aku punya ide. Ambil. Sekarang kita akan mengatur pertarungan dansa yang sebenarnya. Aku harap kalian menari dengan baik. Wah, keren. Jangan khawatir. Aku menari terbaik di ruangan ini. Nah, apakah kamu siap? Ayo sekarang kita mulai. Jangan lupakan gedangkan tangan. Dan sekarang tarian khas dariku. Wow, ini asik banget. Aku juga tidak keberatan menari. Wah, itu terlihat menyenangkan. Aku jadi pengen ikutan. Boleh kami bermain denganmu? Maaf, tapi semua tempat di lantai dansa sudah terisi. Mungkin lain kali. Oh, padahal aku pengen banget menari. Pertama, kita harus mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu ini. Mereka adalah tim yang hebat. Saling membantu dalam membersihkan. Ruangan mulai terlihat lebih baik tanpa sampah yang tidak perlu dan juga perabotan rosak. Tapi, apa selanjutnya? Oh, kita juga harus memesan semua untuk kamar masa depan kita. Semua bahan dan peralatan bangunan. Nah, kita sudah beli. Itu dia kurirnya. Halo, bawa kotaknya ke sini. Oh ya, terima kasih banyak. Terima kasih, sampai jumpa. Girls, mari kita lihat apa yang ada di luar sana. Wah, itu obeng yang keren. Sekarang mereka akan membangun ruangan terbaik. Ada banyak papan dan alat. Apa kalian yakin tahu cara pakainya? Ya, ini lebih mudah dari sebelumnya. Saatnya kita mulai membangun. Pertama, kita kencangkan, pasang semua, dan tupuk seperti ini. Kamu hanya perlu mengumpulkan setiap ruangan, lalu terhubung satu sama lain. Ya, kalian melakukannya dengan sangat baik. Nah, semua orang melakukan hal yang sangat berguna. Aku lebih suka melihat hasil akhirnya. Nah, apa sudah siap? Lalu, apa berikutnya? Lalu, saatnya untuk mengecatnya. Setiap orang mengambil warna yang kesukaan mereka. Wah, untung banget kita semua punya warna ruangan yang berbeda. Semuanya begitu cerah dan indah. Itu sudah pasti. Tapi kamar pinkku adalah yang terbaik. Nah, bagaimana dengan milikmu? Ya, semuanya sempurna. Aku membaca buku baru dan langsung dapat inspirasi untuk dekorasi ruangan dengan sesuatu yang indah. Karangan bunga bintang ini sangat cocok untukku. Wah, cantiknya. Hmm, apa lagi yang ada di sana? Wah, bebek yang cantik. Ini debei bebek, lalu ada kakaknya juga. Aku akan mengambil ibu bebek ini juga. Ya, ngomong-ngomong ini sangat lembut. Oh, ya. Sekarang aku harus bermain musik. Astaga, tetangga di bawah ini sedang mengamuk. Apa yang kamu lakukan di sana? Wah, keren. Apa yang harus aku lakukan untuk mendekorasi kamarku? Nah, lihat apa yang aku temukan sekarang. Di sini ada banyak popit biru yang sangat indah. Letakkan di dinding. Dan jangan lupa kita tambahkan lampu ini. Ah, aku tahu. Aku perlu meniup gelembung ini. Jadi, aku akan mendapatkan tempat tidur yang sangat indah. Lalu, aku akan mengisuk lampu dengan banyak balon. Wah, ini keren banget. Nah, itu dia. Wah, katakan cheese. Hei, sedang apa Jean di sana? Wah, dia mendekorasi kamarnya dengan sangat bagus. Aku juga mau. Apa yang aku punya? Wah, karangan bunga bulu. Itu sangat cocok untukku. Ini sangat indah berkilauan. Selanjutnya, apa ya? Wah, ini adalah karpet pink yang sempurna. Flamingo pink ini adalah sisa perjalanan ke laut. Sekarang, mari kita mengembang dan mendapatkan kursi yang sempurna. Nah, bagus. Beberapa mainan mewah tidak akan pernah berlebihan. Nah, tambahkan juga boneka-boneka lucu ini. Hmm, apa? Semua orang sudah mendekorasi kamar mereka? Hmm, kenapa pemilikku jadi yang paling jelek? Sekarang, mari kita letakkan halaman rumput hijau. Lalu, kita letakkan kursi hijau. Dan juga beberapa boneka. Hmm, sepertinya ada yang kurang. Nah, sekarang lebih baik. Nah, semua kamarnya sudah terlihat lebih bagus. Mari kita lanjutkan. Aku membawa burung beyo kecilku bernama Rio. Dia menyukai gelembung. Nah, lihat. Apa kamu menyukainya? Dan aku punya hewan peliharaan merupakan kelinci kecil. Itu namanya Rebecca. Dia manis banget. Kelinciku yang paling modis di dunia. Aku akan memandikanmu. Wah, lucunya. Sekarang kita gosok-gosok seperti ini. Wow, dan aku punya ikan. Mereka sama tenang dan juga pendiam. Kalian akan terkejut dengan hewan peliharaanku. Ini dia, kadalku. Namanya Peter. Astaga, Emma. Kamu mengejutkan kami semua. Sepertinya hewan peliharaanmu membuat takut semua orang. Ya, kamu hebat. Pete lucu banget. Sekarang aku akan berjalan bersamanya dengan Tali. Dan dia punya topi yang keren. Ya, sekarang dia tidak terlihat begitu mengerikan dengan topi yang lucu itu. Ayo kita lanjut. Siapa yang datang ke sana? Tina, apa mereka mengunjungimu? Oh, ternyata mereka mengantarkan McDonald's. Apa mereka membawakanmu sesuatu yang enak? Aku harap kamu akan berbagi dengan semua makanan lezatmu. Ya, tidak ada yang istimewa. Aku hanya membeli pie apel. Tapi tunggu dulu. Itu warna hijau. Jadi untukku. Ya, terserah saja. Oh, tunggu dulu. Inilah yang aku mau. Nah, tapi itu warna biru. Jadi bagianku. Dan apalagi ini. Oh, tidak. Ini warna kuning. Itu sangat cocok untukku. Oh, tapi aku juga ingin makan. Apalagi ini. Hanya saus? Ah, ini sangat menyedihkan. Tina, jangan khawatir. Tapi kamu memberi makan semua orang. Mereka pasti senang dan tidak akan kelaparan. Selamat makan, girls. Tina, ambil sausnya. Itu juga masih enak. Ya, bateriku habis. Apa yang harus aku lakukan? Oh, benar. Aku punya PlayStation. Hijau yang indah. Aku akan bermain dengan mereka sekarang. Ya, ini keren. Tina, apa kamu mau main denganku? Ya, apa yang harus aku lakukan? Jane, ayo kita mulai. Wah, mereka bermain bersama. Ayo, kita harus juga bermain. Kita harus memikirkan sesuatu sekarang. Nah, baiklah. Aku akan turun. Bolehkah kami main? Ini tidak cukup. Ya, sayang sekali. Oh, aku punya ide. Aku sekarang akan membuat kacamata virtual yang sangat indah. Jane, ayo kita pergi ke planet lain. Bagaimana kamu menyukai ide itu? Keren, kan? Ayo kita bermain. Ya, itu dia. Wah, ini keren banget. Hei, apa yang mereka lakukan? Apa mereka punya kacamata VR? Wah, keren. Samanta, lihat. Kamu harus fokus. Emma, kamu bermain dan bernyanyi dengan sangat indah. Itu bagus. Kedengarannya keren. Jika tidak, aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Wah, bola disco. Sekarang kita bisa berjoget. Mari kita rayakan sepenuhnya. Wah, Samanta, kamu tahu cara berpesta. Semua orang jadi mendengarnya. Ayo cepat ke Samanta. Dia ingin mengadakan pesta di kamarnya. Hmm, dan aku tahu bagaimana membuktikan pada semua orang bahwa musikku jauh lebih keren daripada lagu-lagu konyol Samanta. Sekarang, aku akan melepaskan semuanya dan kalian bisa bermain musik rock. Ya, ini dia. Wah, Emma benar-benar rocker. Gitarnya terdengar sangat keras. Semuanya lari ke dia. Ayo kita menari. Ya, bagaimana dengan pestaku? Nah, sekarang mari kita buat kue terlezat di dunia. Ayo tambahkan warna hijau favoritku. Lalu, jangan lupa krim lezat dan juga satu kue lagi. Ya, ini sempurna. Dan selanjutnya, kita akan menempelkannya di sana. Lalu dengan pewarna. Ya, sudah habis. Oh, aku tahu. Apa yang dilakukan Samanta di sana? Wah, kue. Aku juga ingin membuatnya. Sekarang, kita akan menambahkan warna yang indah. Yaitu warna pink. Nah, ini akan jadi warna yang sempurna. Sekarang, saatnya menambahkan sedikit krim. Ya, ini namanya kesempurnaan. Apa? Mereka membuat kue? Aku juga ingin membuat warnaku sendiri. Sekarang, tambahkan kue biru dan juga krim manis di sana. Ya, ini pasti akan sempurna. Ini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Emma, apa kamu mau juga? Tentu saja, iya. Tentu saja, sekarang kita butuh warna kuning. Dan tambahkan krim yang banyak. Lihat, semuanya sudah merata. Oh, selamat datang. Jangan bilang-bilang, ya. Aku membawa warna hijau. Apa? Kalian merasakan kuenya tanpa aku? Tapi, apa yang ada di dalam sana? Wah, ternyata warna pelangi. Ya, mereka memutuskan untuk mengerjain kamu. Dan semua orang membuat kue dengan gaya mereka sendiri. Tapi, semua itu terlihat jarak dan lezat. Oh, serius? Ya, tapi ini sangat lucu. Ayo kita minum teh bersama-sama. Ya, aku setuju. Minum teh dan makan kue bersama teman selalu menyenangkan. Ya, ini sangat asik. Tidur dengan ini adalah rencana yang buruk. Tapi, aku punya ide. Ayo pesan pengiriman. Nah, tunggu sebentar. Inilah hidupku yang bahagia. Selamat sore. Boi, ini untukmu. Baiklah, sekarang aku ambil. Tapi, aku tidak bisa mendapat tempat tidur tanpa kesulitan. Nah, inilah yang aku butuhkan. Papan dan tersempurna untuk tebuat tidur baru. Saatnya untuk mulai membangun. Hanya satu yang hilang. Jangan khawatir, aku pasti baik-baik saja. Nah, papan ke papan dan aku butuh alat secepat mungkin. Oh, darurat lokasi proyek. Baiklah, untung semua selamat. Oke, aku tidak boleh membuang waktu. Saatnya untuk mulai bekerja. Mari pindahkan yang tidak perlu dan kita mulai berkreasi. Beberapa menit lagi dan kita bisa akan mendapatkan tembok besar. Ya, semuanya sudah siap. Tinggal mengatur semuanya dengan indah. Oh ya, jangan khawatir, Charlotte. Kamu akan lihat semuanya sekarang juga. Hanya perlu menambahkan beberapa papan lagi. Dan ini semua hampir selesai. Mari kita tempatkan semua itu di atasnya. Ya, bagus. Semuanya sudah siap. Oh, idenya sangat keren. Aku mau pakai juga. Tapi mari kita pesan sesuatu yang lebih menarik. Oh, pesenanku datang. Halo, tuan-tuan. Aku butuh bantuanmu. Lu makan waktumu. Ya, Samantha, mereka butuh waktu dan kamu akan segera melihat semuanya. Hati-hati, guys. Kamu bisa meninggalkan raknya di sini. Nah, bagus. Nah, sekarang tempat tidurku pasti akan jadi lebih baik. Oh, selalu menyenangkan melihat karya profesional yang tahu cara bekerja. Dan yang paling penting, semuanya cepat dan indah. Oh ya, pemeriksaan terakhir. Oh, itu bagus. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Oh, tempat tidurku sangat indah. Aku yakin ini adalah tempat tidur paling indah dari seluruh perkemahan. Oh, ini tidak adil. Seseorang dapat segalanya dan seseorang dapat tempat tidur yang rusak. Nah, tapi aku tahu bagaimana cara memperbaiki situasi ini. Diam-diam. Nah, sekarang aku sudah siap. Tapi aku tidak bisa menganggalkan seliput yang indah ini. Oh, dia tidur sangat nyanyi. Dan untuk ini aku membutuhkan semacam alat. Nah, mari kita beraksi. Pepper sepertinya bisa digunakan. Bingo. Nah, mari kita mulai. Dan sekarang semuanya akan cepat dan rapi. Oh, bagus. Semuanya sudah siap. Dan sekarang mari kita urus interiornya. Kita akan mengikatnya di sini. Dan kita pasang. Kita ulangi hal yang sama di sisi yang lainnya. Oh, ya ini mudah. Kamu lihat, Charlotte? Ini tempat tidur gantungku. Dan itu saja. Sekarang aku bisa mulai bersantai. Tidak, aku juga harus membelinya. Apapun itu, aku membutuhkan peningkatan. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku punya ide. Mari kita tekan nomornya dan tunggu sebentar. Oh, itu dia. Oh, dan inilah karyaku. Jangan ragu untuk meletakkan semuanya pada tempatnya. Ya, kita akan mengatur bola disco di lantai atas. Lagi pula, kita akan butuh ini segera. Terima kasih. Nah, sekarang aku bisa mengadakan pesta. Mari kita panggil semua orang. Halo, ayo datang ke sini. Halo. Apa kalian siap untuk bersenang-senang? Ayo, silahkan masuk dan bermain di sana. Dan kamu tidak diundang. Tidak ada tiket lagi. Baiklah, mari kita mulai. Tempat tidur ini pasti akan terlihat bagus. Hmm, kamu pikir aku akan sedih? Hmm, selain itu aku punya rencana lain. Ayo sewa hummok sebentar dan ajak beberapa teman. Kita akan mengadakan pesta dan aku yakin itu akan jadi lebih keren. Nah, jangan malu, guys. Ini cukup untuk semua orang. Oh, imutnya. Dan aku juga punya minuman yang sangat indah. Ini ada milkshake yang sangat enak. Ya, kita bagi semuanya satu-satu. Jika kamu pikir semuanya mudah, itu adalah kesalahan. Ayo kita keraskan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Oh, tidak. Volume ini berbahaya. Charlotte yang nakal. Tapi kamu tidak akan bisa menang. Aku butuh bantuan. Dan itu akan segera datang. Tanggaku yang berisik tidak membiarkan aku tidur sama sekali. Kamu pasti tidak dapat mukun ini tanpanya. Dan ini adalah penyusupnya. Oh, jangan khawatir, Nola. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Hei, selamat malam. Selalu ada hukuman untuk tetangga yang berisik. Oh, dan untuk polisi yang baik, selalu ada hadiah yang indah. Oh, aku senang kamu semua mengerti. Aku tidak akan mengganggu mu. Selamat malam. Hei, itu tidak boleh. Mau kemana kamu? Oh, tidak. Itu belum berakhir. Dan aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mengadakan pesta sendiri. Dan tidak perlu banyak. Hanya sedikit kerja diridikan dan sedikit waktu. Ambil lebih sebiasa dan potong jadi kotak. Charlotte akan kagum dengan semuanya. Oh ya, pelajaranku tidak akan sia-sia. Dan inilah pemain luar biasa dari rencanaku. Nah, kita juga akan membutuhkan bola dunia. Ayo, manfaatkan semuanya. Dan kamar kita akan jadi yang paling indah. Dan kita tempelkan semua satu-satu padanya. Wow, indahnya. Nah, ini sudah siap. Dan beberapa disk lagi di dinding. Untuk pencahayaan yang lebih baik. Kita akan mempostingnya di sini dan di sini. Oh, cantiknya. Oh, aku yakin ini sudah sempurna. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan musik yang keras. Nah, pesta kita akan segera dimulai. Aku pasti menang. Apa? Mau ke mana kalian? Maaf, Charlotte. Tapi aku melakukannya lebih baik. Banti dari sendiri dan mari bersenang-senang. Oh, dasar pengkhianat. Aku akan bersenang-senang sendiri. Sementara Charlotte bersenang-senang dengan telpon, aku juga punya rencana sendiri. Yang berarti sudah waktunya untuk sedikit perubahan. Mari kita lihat apa yang menanti kita sekarang. Oh, mari kita hadirkan untuk keindahan. Hmm, dari mana aku harus mulai? Pasti aku kehilangan satu detail penting. Hmm, Charlotte bahkan tidak akan menyadari itu hilang. Ya, itulah yang aku butuhkan. Aku harus mengedap-edap sebentar. Mari kita ambil ini. Nah, hati-hati dan bagian ini akan tetap bersamanya. Dan inilah yang aku dapatkan. Baiklah, mari kita mulai mendekorasi. Oh, jadi sekali atau dua kali? Hmm, ada yang hilang lagi. Benar, mari kita mulai dengan panjangnya. Putar erat-erat dan sekarang. Kawas Charlotte ikut bermain. Hmm, aku tidak menyakap bisa melihat keindahan seperti ini. Dan sekarang saatnya menggantung semuanya. Mari kita coba. Oh, bagus. Bagaimana pendapatmu? Sekarang kemakan dapat balasannya. Halo lagi, kita bisa mulai bekerja. Pekerjaan yang panjang sudah cukup. Sekarang mari kita hubungkan peralatannya. Ini di sana. Dan itu di sini. Dan ayo kita ambil lebih banyak bola lampu. Oh, sedikit karangan bunga. Dan pencahayaannya sudah siap. Sekarang saatnya untuk mencobanya. Dan kita tinggal klik tombolnya. Hmm, pekerjaan kita sudah selesai. Selamat malam, gadis-gadis. Sekarang aku bisa santai dan tenang. Tapi tidak dengan ini. Aku senang terlalu awal. Oh, tidak. Tidak. Sepertinya. Oh, kabelnya ada yang terbakar. Oh, tidak. Oh, apa yang terjadi? Oh, ini sangat berbahaya. Ayolah aku rasa sesuatu, Charlotte. Kita harus sembunyi. Oh, aku takut banget. Oh, tapi aku punya ide. Aku punya alat pemadam api. Ayo, kita beraksi. Puh, masalahnya terpecahkan. Dan setidaknya kita bisa memakai tempat tidurku. Tentu saja ada banyak ruang di bawah tempat tidur. Tapi aku ingin lebih. Untuk ini aku butuh beberapa papan dan gergaji. Jangan lupa pakai kacamata keselamatan. Dan kita bisa mulai bekerja. Potong semua dengan benar seperti ini. Oh, akhirnya. Aku siap untuk langkah selanjutnya. Emma, apa yang kamu lakukan? Apa tidak jelas? Aku sedang membuat dudukan kayu untuk ke tempat tidurku. Oh, ternyata itu boleh juga. Apalagi yang kurang. Oh, lalu kenapa aku tidak membuat juga? Oh, ini dia. Saatnya memasang beberapa skrup. Kita taruh di sini. Oh, bagus. Dan sekarang aku bisa menaruh tempat tidurku. Oh, lihat betapa kerennya ini. Samanta. Apa kamu tidak malu mencuri ide orang lain? Aku tidak mencuri apapun. Aku punya ide sendiri. Pokoknya rumahmu tidak akan sekerang rumahku. Karena saat ini aku sedang mendekorasi rumahku dengan pita warna-warni. Lihat ini. Pertama, kita taruh warna biru. Dan aku akan pakai taples ini. Seperti ini. Wow. Hmm, bagus juga. Selanjutnya warna pink. Oh. Hmm, tidak buruk. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Apa yang kamu bicarakan? Jadi, aku akan mengecat dinding rumah dengan cat putih saja. Itu akan lebih mudah. Kita mulai dengan yang atas. Lalu bagian-bagian selanjutnya. Oh, ini asik banget. Hmm, boleh juga. Awesome. Oh, lihat saja. Rumahku akan tetap lebih indah. Wow. Bagaimana aku bisa membuat rumah lebih indah? Ah, itu dia. Aku akan mengandung tirai di atasnya. Samantha, kamu pasti tidak akan punya ini. Lihat. Aku punya tirai pink yang sangat lucu. Hmm, cantiknya. Oh, begitu. Aku bisa membuatnya lebih indah bahkan tanpa tirai. Daripada itu, aku bisa pakai spray yang cerah ini. Oh ya, ini bagus banget. Lihat saja betapa indahnya dia. Hmm, masih ada yang kosong di sini. Aku harus memberikan beberapa kecamanan di rumahku. Hihihi. Haha, lihat ini. Hmm, apalagi yang kurang. Aha, aku punya ide. Aku harap nenek tidak geberatan jika aku meminjam beberapa stiker cerah ini. Oh, aku juga butuh selimutnya. Maaf ya, Nek. Oke. Hmm, apa yang dia lakukan? Dari ketak-ketak ini, aku akan membuat karpet yang bagus. Dan dari kertas ini, aku akan memotong gambar yang akan aku tempelkan di dinding. Kita harus memotongnya dengan hati-hati sesuai bentuknya. Lalu kita tempel di dinding. Hmm, aku juga punya ide bagaimana membuat rumahku lebih nyaman. Nah, ini dia. Aku akan pakai selimut sebagai karpetnya. Oh, ini adalah ide yang bagus. Aku suka banget warna pink. Dan hagi-wagi akan aku tempelkan di sini. Oh, lucunya. Aha, lalu kertas ini aku akan taruh di dinding. Wow. Oh, lihat saja betapa indahnya hiasanku. Kita remas-remas sedikit dan semuanya sempurna. Aku juga bisa menambahkan gambar keren di dindingku. Oh ya, itu indah banget. Aku bahkan punya bolanku sendiri. Dengan piring terbang dan roket. Oh, lihat saja ini. Aku penyerwang akasa yang indah. Dan tinggal sentuhan akhir yang tersisa. Oh, lihat. Ini keren banget. Oh, dan jangan lupa tambahan astronot ini. Dan aku juga akan membuat bulan dan bintang yang indah dari kertas perak. Wow. Ini luar biasa. Tempelkan semua ujung ke ujung. Dan sudah jadi. Wow, indahnya. Dan aku punya banyak lingkaran di sini. Lihat saja betapa lucunya di dindingnya. Dan aku juga tidak akan melupakan karangan bunga. Oh ya, ini milikku yang asli. Dan pasti akan bersinar. Kita tempelkan lampu warna-warni ini di dinding. Dan dengan bantuan kapas, aku akan mengubah karangan bunga jadi awan yang indah. Oh, cantiknya. Ternyata sangat menyenangkan di rumah ini. Tapi aku tidak nyaman berbaring di sini. Hmm, itu dia. Aku harus bawa sesuatu yang lembut. Oh, ini agak berat. Hmm, itu ide yang hebat. Nah, sekarang ini masalah yang berbeda. Oh, ini sangat lucu dan juga nyaman. Oh, aku suka bantal ini. Mereka sangat lembut dan nyaman. Aku bisa duduk dengan santai. Dan aku tidak keberatan meja buatan sendiri. Yang penting bahwa dia harus semanis tempat lain di ruangan ini. Oh ya. Sekarang aku akan membuat sesuatu yang sangat indah. Kita hanya butuh kertas warna-warni. Dan juga bulatan yang sempurna. Kita harus bungkus mereka dengan rapat seperti ini. Lihat? Mereka sekarang terlihat seperti permen. Aku akan menyimpan semua kosmetikku di sana. Oh ya, itu memang hebat. Aku juga kehilangan sesuatu. Ah, itu dia. Kenapa tidak membuat anak panah sengguhan seperti di taman hiburan? Ini akan sangat mudah membuatnya. Aku hanya perlu kertas dan gunting. Lalu kita tepulkan semua jadi satu seperti ini. Jangan lupa tiap balon yang banyak. Semuanya hampir siap. Sekarang saatnya bermain. Emma, ayo ke sini. Apa? Oh, baiklah dengan senang hati. Oke. Wow, Samantha di sini sangat indah. Sini, ambil anak panahnya. Sekarang mari kita bermain. Wow. Keren abis. Ya, ini sangat menyenangkan. Wow. Lihat. Oh, satu lagi. Ayo lagi. Kita berhasil menjatuhkan semua bolanya. Ayo main ke rumahku sekarang. Nah, Samantha. Sekarang aku akan melukismu. Kamu akan jadi sangat cantik sampai kamu tidak akan pernah mengenali dirimu sendiri di cermin. Nah, kita mulai dengan eyeshadow sedikit. Lalu latakkan bedaknya. Jangan lupa pakai eyeshadow. Lihatlah. Wow, aku cantik banget. Makasih, Emma. Thank you very much.